Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sarli Fitriya Asrirod akan menjelaskan pitch deck dari bisnis saya jadi nama bisnis saya adalah joypi atau enjoy aromaterapi mohon maaf sebelumnya ini disini kurang kebaca PPT nya di slide kedua ada tim yang pertama ada saya sebagai CEO dari bisnis ini Universitas Mertjubwana lalu ada teman saya Muhammad Faras Abi Wijaya sebagai marketing dari IIN Curup lalu Anissa Rahma sebagai sales dari Universitas Bakri lalu ada Anissa Zahwa sebagai service dari atvi lalu ada Bu Anissa selaku dosen nah selanjutnya problem utama dari bisnis saya ini seiring dengan berjalan waktu saat ini lahan bisnis sangat besar sekali peluangnya di tengah meningkatnya rasa konsumtif masyarakat apalagi orang-orang atau anak muda yang terkenal work hard pasti sangat mengeluarkan tenaga nah mulai dari bangun pagi berangkat berdesak-desakan di transportasi umum atau bermacam macetan atau tugas yang deadline pulang sudah larut malam nah tapi sekarang kita sudah memasuki era new normal semenjak adanya pandemi kemarin apalagi itu pasti sangat suntuk seharian di rumah hanya duduk di depan di depan laptop menetak layar komputer makanya berdasarkan observasi tadi dari orang tua sebagai wira usaha tante teman-teman yang banyak tugas alias numpuk gitu ya dan dikejar deadline nggak jarang untuk rela begadang nah tentu ini membuat kita tertekan atau stress sehingga relaksasi sangat kita butuhkan baik secara mental dan fisik namun karena rasa meger atau lelah yang sangat tadi buat kita terkadang tidak sempat untuk pergi ke sebuah tempat treatment nah makanya kita membuat sebuah inovasi yang bisa didapatkan tidak perlu repot-repot ke sebuah tempat spa biayanya juga tidak begitu menguras kantong nah makanya hadirlah joypi ini enjoy aromaterapi selanjutnya nah solusinya tadi saya menciptakan produk aromaterapi ini yang saya beri nama joypi enjoy aromaterapi nah selain itu dia juga dilengkapi oleh fitur musik dan juga timer jadi kita tidak hanya bisa merelaksasikan tubuh kita tapi juga suasana hati kita dengan mendengarkan musik-musik yang bisa kita putar sesuai dengan selera kita lalu juga ada timer yang berfungsi untuk nanti bisa atau misalkan kita mungkin tiba-tiba aja tertidur ya jadi dia bisa di set waktunya menyesuaikan dengan kebutuhan kita oke selanjutnya itu adalah target customer nah target customer ini ada yang bahaganya ada yang kurang nggak muncul di sini target customer saya itu yang paling-paling besar sekali itu setelah diobservasi itu adalah pekerja karena dilihat dari padatnya rutinitas dan pekerjaan jadi target utama saya adalah pekerja lalu yang kedua mahasiswa dan terakhir adalah ibu rumah tangga dan nggak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak karena ini terbuat dari bahan-bahan yang alami sehingga aman untuk semua umur dan lanjut market sizing juga nggak muncul di sini tapi sama aja nah lalu ada kompetitor dan ini kompetitor itu ada minyak Eucalyptus aromatherapii putih lalu ada aromatherapii gold dan silenveli dan beauty 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 itu adalah ehm post-initi terus selanjutnya ini adalah model bisnis model bisnisnya itu model bisnis kanva nah disini lagi partner skill partner saya mengajak pedagang buah dan toko bunga karena nanti bahan-bahannya itu ada yang dari lemon lalu ada lavender dan melati juga lalu ada key research dan memerlukan komputer listrik dan juga karyawan di dalam pengolahannya lalu ada key activities nah key activities ini kita menjadi kelainan konsultasi jadi bisa banget konsol dulu gitu lalu channelnya ada pekerja mahasiswa ibu rumah tangga dan customer segmentnya itu bisnis rumahan jadi bisa nanti reseller gitu lalu ada customer relationship itu memberikan kesempatan kritik dan saran nah gimana sih setelah mereka menggunakan produk ini juga kritik dan sarannya lalu ada revenue system ini ini adalah aroma terapi dari bahan alami ya bener-bener alami banget dari buah dan bunga tadi lalu ada value proposition ini benefit yang sangat menyegarkan dan sangat merelaksasikan banget pastinya nah selanjutnya nah ini adalah milestone nya jadi pertama kali itu pada tanggal 22 Mei 2020 lalu selanjutnya itu tanggal 1 bulan 7 2020 nanti akan diluncurkan dan dipromosikan lanjutnya pada bulan Juni bulan 7 September 1 September akan di launching lalu selanjutnya adalah funding allocation nya jadi setelah di perhitungkan semuanya dari marketing ini agak berantakan sini jadi marketingnya itu jadi total dananya itu dibutuhkan 1 juta nah marketingnya itu 50 ribu forcing capital nya 100 ribu rekrutmen nya 200 ribu dan capeknya 300 ribu dan produk dan produk development nya 350 ribu jadi semuanya memerlukan model 1 juta nah marketing and customer acquisition nya itu dari key trend jadi market driver lalu forecast forecast dan yang terakhir kontak kita lihat di video selanjutnya 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 di permuka seri 2 jalan kencana 10 bloknya 13 lalu ada phone number 0813 11 22 34 A3 dan email adresnya info at joypy aroma.com dan websitenya w www.joypy aroma.com oke sekian presentasi dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati